Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat suka dengan satu seruan atau satu pernyataan dari para rasul ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka sambil memperlihatkan luka-lukanya. Mereka berseru, itu Tuhan. Mereka mengenali Yesus dari luka-lukanya dan menyerukan, memberikan pernyataan bahwa itu Tuhan justru ketika Yesus memperlihatkan luka-lukanya. Seakan mau mengatakan bahwa yang tidak ada luka, takkan mereka akui sebagai Tuhan. Nah banyak orang bertanya-tanya kemudian, saudara-saudari, dan saya yakin Anda mungkin juga sering mendengar ini. Kok bisa-bisanya orang-orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan terluka, Tuhan mengalami kematian. Bukankah itu sebuah kebodohan, bahkan itu penghinaan. Tuhan itu kan maha kuasa, mana mungkin dia bisa terluka apalagi mengalami kematian. Nah saudara-saudariku, justru seharusnya kita balik bertanya. Mungkinkah Tuhan takut dengan luka, dan mungkinkah Tuhan takut dengan kematian. Ketika Tuhan tidak menyentuh luka dan tidak menyentuh kematian, justru itu memengatakan keterbatasan Tuhan. Dimana letak kemahakuasaannya ketika ada unsur yang terlewatkan atau dihindari. Bukti bahwa Yesus benar-benar Tuhan bukan terlihat ketika ia menghindari luka dan menghindari kematian, tetapi ketika ia berani menghadapi luka dan berani memasuki kematian. Yesus adalah Tuhan justru karena hal itu. Ia lebih besar dari luka dan melampaui kematian itu sendiri. Ia lebih besar dari segala ciptaan yang kerap takut dengan luka dan kerap lari untuk menghindari kematian. Yesus menunjukkan, dia bukan bagian dari yang takut dengan luka dan yang takut dengan kematian. Hanya pencipta yang tidak takut dengan luka dan tidak takut dengan kematian. Saya setuju untuk menolak Yesus sebagai Tuhan jika ternyata Yesus takut dengan kematian, atau ketika Yesus justru melarikan diri demi terhindar dari luka-luka dan kematian, atau ketika Yesus ternyata harus turun dari salib dan diganti oleh orang lain. Tetapi nyatanya Yesus menghadapi semua itu sampai akhir, sampai tuntas. Karena itu kemahakuasaan Yesus terlihat justru dari keberaniannya menerima luka-luka dan memasuki kematian. Justru itulah para murid berseru, itu Tuhan. Ketika Yesus menunjukkan luka-lukanya. Saudara-saudari, luka dan kematian Yesus itu bukan konsekuensi, tetapi sebuah misi. Jadi singkatnya, saya mau katakan, hanya kepada dia yang menunjukkan luka-luka, kita bisa berkata, itu baru Tuhan. Sedangkan kepada yang mengklaim diri sebagai Tuhan, tetapi tidak mampu memperlihatkan luka-luka, itu mungkin Tuhan baru. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.